ya oke teman-teman selamat datang kembali di tutorial microsoft word ilmuwan muda nah kali ini kita akan belajar tentang cara membuat tabel, mengatur tabel, membuat diagram dan mengatur diagram nah seperti itu oke the next pertama-tama di microsoft word kita buka nah coba kita buka lembar kerja baru nah untuk kalian biasanya yang tidak tahu ini cara membuka lembar kerja baru cara singkatnya cukup tekan ctrl n tekan ctrl n ctrl n itu new, new document maksudnya jadi langsung akan terbuka oke setelah itu kita coba cara membuat tabel terlebih dahulu ya tekan insert insert ya bagian atas lalu kita cari tabel tulisannya itu tabel kita klik nah disini ada muncul ikon kotak-kotak di bawahnya kotak-kotak dengan jumlah biasanya ini berapa ini ini 10 ke kanan ke bawahnya 8 nah ini untuk cara singkatnya jadi misalkan kita cuma membuat tabel katakanlah berapa ya misalkan 4 ya 4 ke samping lalu ke bawahnya cukup 3 atau 5 lah biar banyak nah cukup kita arahkan seperti ini arahkan ke samping sampai 4 ke bawah 5 lalu kita klik suatu kali nah dia sudah membentuk tabel seperti itu oke kita klik lagi bagian pojok kiri kita hapus klik del klik backspace kok del ya klik backspace hilang tabelnya untuk yang simple terus kalau misalkan tabelnya banyak kita coba klik lagi insert kita klik table nah kita klik bagian bawah ada tulisan insert table kita klik oke lalu number of column selanjutnya number of rows kolomnya kita ubah misalkan 4 kita ubah 4 dan untuk rowsnya kita buat berapa ya 6 oke lalu ini auto fit before ini maksudnya kolomnya itu mau seperti apa dia setelahnya berapa ukurannya berapa inci berapa cm nah supaya lebih mudah kita setting auto saja otomatis lalu kita klik oke seperti itu jadi bisa dilihat column itu maksudnya yang bagian ke sampingnya 1 2 3 4 ke samping lalu rows rows itu baris ke bawah 1 2 3 4 5 6 lalu kita tinggal menggeser-geser tabelnya saja kita arahkan mouse touchpad sampai muncul tanda seperti ini oke lalu kita geser ke kita drag tekan 2 kali kita geser ke kiri selet nah geser ke kiri lalu untuk sama bagian satunya kita drag kita geser ke kiri lagi nah seperti itu lalu ini kita geser sama ke kanan ya ke kanan kita geser nah sudah kalau sesuai dengan yang diinginkan tinggal tulis saja mau nulis apa disini misalkan di bagian sini ini kita tulis nomor nomor ya nomor titik setelah itu kita geser kanan misalkan ini kita tulislah nama ya nama terus ini kita tulis apa usia terus ini kita tulis pekerjaan misalkan pekerjaan oke mulai dari awal dari nomor kita tulis satu dua tiga empat lima lalu nama misalkan yang pertama Rudy yang pertama Adi terus Rina terus Annie terus Rian oke lalu kita klik untuk usia misalkan usianya kita taruh 17 ini taruh lah 15 ini 16 ini 17 ini 16 misalkan ini kita penelitian di di kelompok anak jalanan misalkan seperti itu lalu pekerjaannya ini dia 6 misalkan 6 lalu yang satunya dagang ada kemosongan lalu yang satunya dia pemulung misalkan lalu pengamen juga pengamen lalu ini sama pengamen juga seperti ini lalu kalau kalian mau mengubah apa namanya bentuk tulisannya model tulisannya kalian cukup ctrl A bisa ctrl A klik disini ctrl A ubah semua menjadi times new roman biasanya kan ya times new roman yaitu ukurannya standarnya biasanya gunakan 12 seperti itu kalau kalian mau menggunakan rata tengah di bagian yang atas saja misalkan kalian cukup klik di bagian atas ini nah kalian geser drag mouse geser ke kanan di block ya di block misalkan ini kita rata tengah nah kita klik rata tengah center setelah itu di fold juga bisa jadi misalkan apalagi yang di rata tengah bagian sini sama kita block kita rata tengah seperti ini lalu nomor juga rata tengah biasanya kalian block lalu rata tengah seperti ini oke jadikan setelah itu kalian mau design tabelnya diubah bisa kalian klik design nah lalu disini tinggal kalian pilih seperti apa biasanya ada pilihan macam-macam warna yang bagaimana yang penting warnanya jangan terlalu aneh terbentuk kebutuhan kalian mau buat apa kita pakai warna ini aja yang biru putih misalkan seperti ini bisa atau kalian gak pakai warna juga bisa pakai tan putih bisa juga oke lalu kalau kalian mau mengubah ukuran tampilnya bisa klik di layout di layout disini kalian bisa merubah height white ini maksudnya itu ukuran kolom misalkan kita tambah 1 2 jadi 4 dia akan tambah yang atas karena ini yang kita klik itu yang bagian nomor 1 saja kalau nomor 2 kita klik lagi kita tambahkan bisa kalau kita block semuanya block ada 3 misalkan kita klik 1 2 maka dia akan langsung semuanya tersetting sesuai yang kita tambahkan jadi kalau mau rata semua mau kita tambahkan ukurannya berapa centi berapa mili kita cukup block semua tekan di pojok kiri atas tanda plus kita tambahkan baiknya tambahkan dia akan tertambah sendiri atau white nya lebarnya kita tambahkan tapi settingannya akan rusak tadi karena kita setting seperti semula tadi jadi biasanya yang ditambah itu bagian bawah saja ukuran lebar kebawah oke kita kembalikan klik undo setelah kembali seperti semula oke untuk tabel saya rasa cukup seperti ini settingannya coba kita tambahkan text di bagian tabel ini supaya kalian paham bagaimana tabel jika dia digabung dengan text kita copy text nya oke dan masuk ke bagian tabel kita taruh text di bagian sini ctrl paste nah ini tabelnya ada di atas teman-teman misalkan kita geser ke bawah kita tekan drag kita geser ke bawah tabelnya nah dia akan tergeser sedikit sedikit nah seperti itu jadi tabel ini untuk penggeserannya sebenarnya susah-susah gampang jadi tabel sering bertabrakan dengan apa namanya itu text nah seperti itu kita sesuaikan saja oke misalkan di tengah-tengah tag kita geser nah dia akan mengisahkan text seperti itu oke jadi bedanya untuk tabel disini tidak ada settingan seperti ada gambar yang kita bisa setting di belakang text atau depan text tidak perlu untuk tabel ini dia akan menyesuaikan tidak akan bertabrakan dengan text seperti itu oke untuk tabel cukup ini lanjut ke pembuatan diagramnya misalkan tabelnya seperti ini sudah ada tabelnya kita buat diagram di bawahnya kita enter diagram sama kalian tekan insert pilih chart ada tulisan chart di illustration kalian klik chart setelah itu kalian tinggal pilih mau buat diagram apa dari tabel tersebut atau dari data yang kalian miliki misalkan kalian ingin membuat diagram batang misalkan oke kita pilih yang nomor 2 misalkan yang standar klik oke tunggu loading beberapa saat ini laptop saya sedikit lemut oke nah setelah muncul biasanya akan muncul langsung jadi 2 lembar kerja teman teman jadi satunya itu gabungan di excel seperti itu kanan kiri kelihatan ya nah itu kategori 1 seris A seris 2 seris 3 ini misalkan yang seris jadi kategori itu yang bagian bawahnya nah kategori bagian bawahnya misalkan kita ubah namanya tadi siapa namanya tadi kita ubah menjadi budi misalkan teman teman kita ubah menjadi budi nah kita geser ke bawah lagi nah maka kategori 1 ini akan berubah menjadi budi lalu bawahnya kita ubah menjadi Rinal lalu bawahnya lagi menjadi Kenny nih Kenny lalu bawahnya lagi menjadi Rian oke and the next nah lalu bagian seris 1 seris 2 seris 3 ini apa seris 1 ini yang bagian biru-biru ini jadi kalian kalau tidak membutuhkan misalkan kalian cuma butuh ukuran yang bagian seris 1 saja 2 sama 3 ini kalian hilangkan bisa kalian block track kalian block nah setelah itu kalian di down nah maka dia akan hilang jadi kolom 1 kolom 2 ini tidak usah dipakai misalkan hilang jadi biru semua kan nah misalkan yang mau kalian isi disini apa misalkan disini yang angka tolak ukur angka kan usia ya kalian isi menurut usianya misalkan jadi budi usia berapa budi misalkan budi 17 kalian tulis 17 lalu Rina Rina berapa 16 kalian tulis 16 oke lalu E ini berapa usianya ini 17 kalian tulis 17 lalu Rian berapa Rian 16 kalian tulis 16 oke setelah itu nah coba langsung lihat di diagram batangnya sudah berubah sesuai dengan angkanya 17 disini 16 disini 17 16 seperti itu teman-teman jadi cukup simple ini untuk tabel diagram yang sangat sederhana oke kalau kalian mau menambahkan sesuatu lagi di bagian diagramnya kalian close saja excel nya gak apa kalian close oke setelah itu kalau kalian mau merubahnya jadi hitam putih desainnya tinggal dirubah di chart tools desain kita mutih nah kita mutih seperti ini bisa setelah itu klik nah untuk tabel ini untuk tabel diagram kita harus atur terlebih dahulu di bagian format diagram jadi beda dengan tabel untuk diagram kalian atur dulu di text wrappingnya sama dengan gambar kalian mau seperti apa apakah di belakang text atau kita ubah in front of text saja depan text jadi supaya bisa di geser geser secara mudah oh maaf ini kita geser yang bagian luarnya supaya ikut semua di track di geser geser jadi kalau kalian misalkan mau masukkan nama nama diagramnya misalkan diagram usia misalkan ini usia anak jalanan kalian bisa klik langsung di sini usia anak jalanan misalkan jalanan daerah apa misalkan jalan apa atau desa apa Jakarta misalkan seperti itu atau supaya ini lebih mudah di geser gesernya kalian bisa terlebih dahulu tekan insert kalian buat text box jadi text box itu kotak kolom untuk menuliskan teks supaya lebih mudah digeser geser kalian klik text box nya maaf sedikit loading kalian pilih draw text box kalian pilih draw text box setelah itu kalian gambar mau seberapa kotaknya kalian drag geser geser sekiranya sudah pas kalian lepaskan nah tinggal ditulis disini usia anak jalanan kita copy saja dari sini supaya mudah nah kita copy kita masukkan ke dalam ctrl v nah seperti itu kalian jadi lebih mudah digeser geser tapi ini kan ada garis luarnya kalian tinggal hapus saja garis luarnya bisa tekan format di text box tool bagian atas kalian klik di shape outline nah shape outline kalian klik 0 outline setelah di no outline maka dia akan hilang lalu shape fill juga dikasih no fill nah no fill maksudnya supaya transparan gitu teman-teman kan gak kelihatan kan padahal disini ada kotaknya jadi bisa digeser dengan mudah seperti itu lalu jika kalian enter dari tulisan bagian atasnya kalian enter maka jangan khawatir untuk diagram dan tulisannya akan tetap ikut ke bawah dia tidak akan ketinggalan ketika di enter oke seperti itu teman-teman terkait pembuatan tabel dan diagram oke semoga bermanfaat ukuran yang bagian seri satu saja dua sama jika ini kalian akan bisa kalian block berat dan juga nah itu kalian di dan kita akan lihat jadi kolom satu kolom dua itu kalian dengan seberapa kotaknya kalian track terbeser sekiranya sudah pas kalian lepaskan selamat menikmati selamat menikmati